itu tafsiran itu tafsiran baca arti sebentar saya bacakan sekali lagi supaya anda paham di dalam surat Al-Baqarah dikatakan ini adalah satu perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat dan kepada iblis perintahnya apa? sujudlah kamu kepada Adam fasa jadu maka mereka sujud illa iblis kecuali iblis yang tidak mau sujud kenapa iblis tidak mau sujud? kalau kita merujuk melihat iblis tidak mau sujud karena iblis tahu kepada siapa dia harus sujud suaranya nabling suaramu yang nabling kami saya enggak suara saya nabling enggak? enggak enggak coba teman-teman di bawah aman enggak? aman kah suara saya teman-teman? teman-teman suara saya aman? nabling suara saya? saya akan bacakan aman ini adalah satu perintah dan ingatlah ketika kami berfirman kepada marah malaikat ini kami di sini saya tidak tahu kenapa selalu banyak kali kata-kata kami kamu yang dabbling kamu rekam itu ya? iya kalau rekam atau apa sih kok dabbling? kalau enggak kau turun dulu nanti naik lagi oke turun dulu kamu nanti minta lagi nanti kamu naik lagi kami enggak ada yang dabbling soalnya dia rekam mungkin bang dia katakan lalu apa bang nabirong? kita menyembah manusia ya? lalu bang nabirong? iya betul nah lalu bang nabirong bilang apa sama dia? sebelum saya baca ayat kalian yang disuruh ya kalian yang disuruhkan untuk menyembah manusia gitu sedangkan malaikat saja disuruh untuk sujud kepada Adam menyembah manusia gitu kenapa kalian tidak? iya gitu nah jadi lalu dia bilang oh tafsirannya enggak seperti itu kok larikan kepada penafsiran ayatnya jelas artinya jelas itu adalah perintah untuk sujud betul Adam si Jibril diturunkan dengan jelas iya si iblis tidak mau mengatakan tafsiran kenapa iblis tidak mau? karena iblis tahu kepada siapa dia harus menyembah kepada siapa dia harus sujud di sisi lain Tuhan melarang untuk sujud kepada selain dia tapi di satu sisi Tuhan menyuruh untuk sujud kepada Adam ya jelas iblis tidak mau gara-gara inilah iblis dianggap pembangkang lalu dia diusir dari surganya mereka Bapak Ibu ya diusir dari surganya mereka nah kenapa diusir? karena dia tidak mau dimana ayatnya Bang Bendy? jangan asal ngomong mari kita baca sekali lagi ayatnya dimana? di surat Al-Baqarah ayat 34 dan ingatlah ketika kami berfirman kepada marah malaikat sujudlah kamu kepada Adam maka mereka sujud mereka pun sujud kecuali iblis malaikat sujud kepada Adam ini perintah illa iblis kecuali iblis yang tidak mau sujud kepada Adam yang lain sujud iblis tidak mau nah ia menolak menyombongkan diri dan ia termasuk golongan kafir kata sujud disini itu sujud bukan berarti menyembah itu sujud menghormati disini perintah Allah itu sujud menghormati bukan disuruh sujud untuk menyembah oke sujud sampai kemana sujudnya apakah sampai ke tanah ketika kalian sujud di dalam sholat itu kalian menghormati Allah atau menyembah Allah itu menyembah Allah oke ketika Adam ketika si iblis sujud ketika iblis sujud apakah dia menyembah Adam atau dia memberikan penghormatan sudah aku jelasin disini kata sujud itu menghormati bukan menyembah ketika ketika kamu sujud kepada Allah apakah kamu menyembah Allah atau menghormati Allah bedakan disini kata sujud dan menyembah itu beda bedanya dimana bedanya kalau sujud itu sujud itu bukan semuanya sujud itu bukan berarti menyembah seperti menghargai misalnya ya di bumi misalnya makhluk menghormati atau sujud kepada raja bukan berarti menyembah raja tersebut oh jelas kalau dia sujud kepada raja dia menghormati raja sujudnya orang yang menyembah raja bagaimana sujudnya udah kedar coba sujudnya orang menyembah raja bagaimana sujud kamu bagaimana sujud Adam bagaimana sehingga kamu bisa memberikan apa namanya itu istilah bahwa sujud kepada Adam bukan menyembah coba dari awal jangan bertakiyah bro itu kafir musyrik tempatnya neraka jahannam paham gak paham tak paham makanya saya percaya kepada Yesus supaya tidak kekal masuk neraka semua orang diantara kamu mendatangi neraka hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan makanya saya murtad tidak mau masuk neraka bang syahir murtad tidak mau masuk neraka sekarang 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 coba kamu jelaskan bagaimana makna sujud Adam dan sujud kamu ini sama-sama sujud kenapa sujud kamu kamu katakan sembah sementara sujud Adam kamu bilang menghormati silahkan aku udah jelasin tadi coba kamu jelaskan sujud kamu kenapa kamu bisa katakan saya menyembah Allah sementara sujud Adam kamu tidak berani mengatakan dia menyembah Adam kenapa kamu membelokkan makna padahal sama-sama sujud antara sujud antara sujud dengan penyembahan itu beda saya tidak tanya antara sujud dan penyembahan kamu bilang saya bertanya kepada kamu ketika kamu sujud kamu bilang kamu menyembah Allah tapi kenapa ketika saya iblis sujud kamu bilang oh dia bukan menyembah Adam padahal sama-sama sujud Allah dan iblis itu bersujud kepada Adam itu bukan untuk menyembah tapi lil-hormati karena menghormati tidak ada lil-hormati kok saya baru tahu nih bahasa Arab lil-hormati untuk menghormati bang Namirong dia ciptakan bahasa Arab sendiri lil-hormati untuk menghormati apa bapak ibu mereka tidak bisa bertakiyah dengan kita karena kita paham bahasa Arab bapak ibu ya mereka tidak bisa bertakiyah dengan kita karena kita paham bahasa Arab kawan-kawan dia tidak bisa bertakiyah dia dia menciptakan bahasa Arab sendiri lil-hormati jangan lari-lari dulu coba kamu jelaskan kepada kami jangan lari-lari bagaimana sujud Adam dan sujud kamu kenapa bisa beda artinya bisa beda maknanya sama dengan kalian ketika selawat kalian ya kalian bilang beda selawat kami dengan selawat Allah padahal sama-sama selawat inna Allah wa malaikatahu yusallu da'ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima itu Allah mendoakan ya berselawat tapi kalian bisa memplesetkan arti dan maknanya sama-sama selawat kalian bilang oh itu beda kalau Allah berselawat itu beda dengan kami berselawat begitu juga dengan ini ketika Adam ketika iblis sujud dan kalian sujud kalian sujud kalian bilang kami menyembah ketika iblis sujud kalian bilang oh dia bukan menyembah pendi oke saya serahkan kepada yang bersangkutan silahkan kak Sofi salam gak salam gak salam kenapa lene kristin penghujat kau dinaikin kamu tadi ketika naik penghujat kau saja sudah sudah menghujat dari awal kalau saja dari awal sudah menghujat kalau saya dari awal sudah menghujat mengatakan kami menyembah apa tadi agama agama lucu-lucuan agama lucu-lucuan kamu saja sudah penghujat dari mulutmu dari tadi dari awal dari awal saja kau naik sudah menghujat kau menuduh orang orang belum ngomong apa-apa makanya murtad lah bro terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat jangan jangan biarin aja dia biarin aja dia api neraka itu barah api neraka di dalamnya siapa muslim apa kristen dimana ya muslim lah kau baca lah itu di 1971 itu kan kitab dia bang ya pasti buat dia lah coba kau baca 1971 di kitab anda itu tunjuk banyak kristen akan mari yang 71 coba kau jelaskan akan dilempar ke begini yang tadi belum kelar ya kamu sekarang mengatakan semua orang kristen masuk neraka coba kamu tunjukkan ayat dalam kitabmu kalau orang di luar agamamu mati masuk neraka coba di luar di luar islam itu sudah pasti tunjukkan ayatnya tunjukkan ayatnya ada di ayat al-qur'an tunjukkan coba tunjukkan yang mana tunjukkan tunjukkan yang ada itu bro yang ada itu yang ada tidak dibilang di luar agama islam mati masuk neraka tidak ada makanya Allah dalam al-qur'an tidak pernah memanggil orang-orang islam tidak pernah Allah memanggil orang islam untuk masuk surga aku misalnya wahai orang-orang islam masuklah ke dalam surga aku tidak pernah tidak ada tidak ada 114 surat al-qur'an 6666 ayat ayat al-qur'an belum pernah saya temukan ada surat dan ayat dalam al-qur'an dimana Allah memanggil orang-orang islam yang ada apa wahai orang-orang yang beriman pertanyaannya apakah kamu termasuk orang yang beriman saya beriman 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 kepada apa kepada kitab sebelumnya atau kepada kitab setelahnya kamu beriman kepada kitab sebelumnya atau beriman kepada kitab setelahnya kitab sebelumnya itu Zabur Taurat Injil ya dengar saya Dul kitab sebelumnya dengar saya Dul dengar saya kitab sebelumnya dengar saya Dul dengar saya kitab sebelumnya kitab sebelumnya adalah Zabur Taurat dan Injil apakah kamu beriman kepada kitab sebelumnya atau kamu beriman setelah kitab setelahnya kamu beriman kepada kitab setelahnya kepada kitab Bajuri kepada kitab Yanah Matam Takrib kepada kitab Masailai banyak kitab-kitab lain Yang kalian imani Sementara Kitab sebelumnya Yang disuruh imani Kamu tidak mengimani Beriman Kepada Kitab sebelumnya Dan Kitab Al-Quran Apa mak Bagaimana cara kamu beriman Kepada kitab sebelumnya Pernah gak kamu baca Al-Quran Pernah gak kamu baca Kitab sebelumnya Aku jelasin dulu Oke silahkan Nanti Sama Bible Oke silahkan Bedakan kitab anda itu Sama Injil Bang Sama kitab Injil Kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa Bedakan sama kitab anda Kitab anda itu bukan Injil Itu Bible Bang Ya sudah Surat Wata Mana Mana Injil yang kamu imani Ya Injil yang kamu imani Yang diturunkan oleh Oleh Allah kepada Isa Al-Masih Mana Tidak diterima Oleh Masyarakat Tunjukkan kitab Injil Yang diturunkan Allah Kepada Isa Al-Masih Bagaimana Bunyi ayatnya Bagaimana bunyi Injil yang diturunkan Oleh Allah kepada Isa Al-Masih Bagaimana Injil yang diturunkan Kepada Allah Karena tidak Diterima Israel Waktu itu Ya bagaimana bunyinya Bunyinya bagaimana Baca salah satu Ayat Dalam kitab Injil Yang diturunkan Oleh Allah Kepada Isa Al-Masih Agama Hore Agama Hore Mau diterangin Ngombong Maksud enggak Kita minta data Diambil Bang Pendi Sudah Bang Pendi Santai dulu Tunjukkanlah Mana Injil Yang dikasih Allah Mu kepada Isa Supaya kita Lihat perbedaannya Dimana Kalau Saya percaya Jangan dong Jangan dong Injil itu loh Yang disuruh Mariam 30 Yang waktu bayi Si Isa Dikasih Dikasih buku Dikasih kitab Injil Dimana kitabnya Aku juga pengen baca Aku suka baca loh Tapi Injil Dede Icah Ini aku juga pengen baca Kalau ini Kalau Bible itu beda Bukan Injil itu Iya bedanya Di mana Ini bukan Injil Dede Icah Isinya apa Injil Dede Icah Iya itu Karangan Matthius Markus Lukas Johannes Karangan Muhammad Jin Mas Bas Jin Injil Dede Icah Aku mau baca Kasih dong Kemarin Tahun lalu tuh Bahkan Musim bilang Bu saya punya Injil Dede Icah Mana Nanti ada di rumah Bu Sopi Sampai sekarang Loh gak dilihat Nama aku Injil Dede Icah Bu penasaran Coba Coba Aku Aku bahkan berani Mengorbankan mobilku ya Aku kasih mobilku Aku kasih mobilku Bagi siapa Yang bisa Memberikan Kepadaku Injil Dede Icah Ayo Enggak Saya gak mau Mobilnya Leni Christine Enggak tunjukkan Tunjukkan Minjil Dede Icah Udah punya Leni Christine Enggak usah Kamu ngasih Injil Dede Icah Injil Dede Icah Loh Itu kan Itu kan Isa kan berusia 40 hari Menurut tafsirmu kan Aku bisa tunjukkan loh Tafsirnya 40 hari Belum punya gigi Isa itu Belum punya gigi Lalu masih Di buaya Maria Dia masih Menghisap Dia masih Menghisap Payudara Kanon Maria Ngapain Naik kesini Leni Christine Tunjukkan Kamu jawab aja Kenapa kamu menghujat Kenapa kamu sukanya Menghujat gitu loh Menghujat gimana Leni Christine Nyatanya Nyatanya Memang Yang kamu Namakan Christine itu siapa Saya tanya Kok bisa nama saja Diganti Leni Christine itu Dari mana coba Sejak kapan saya Bacaan Nggak Kamu kok bisa Mengatakan nama saya Leni Christine Nama saya bukan Leni Christine Kok kamu bisa Mengatakan itu Kamu tuh Gila apa gimana Sableng kali ya Dari mana Kamu bisa tunjukkan Alamat saya KTP saya Bisa kamu tunjukkan Kamu di Jakarta kan Jakarta Barat kan Goblok Sejak kapan saya di Jakarta Teman-teman Botol Makanya gobloknya kamu Kayak ke Jakarta Aduh Bukti setahun sekali Botolnya kau Bantunya Itulah kamu Kalau umat termakan hoax Begitu Sekarang udah Nggak usah kemana-mana Akan ada saatnya Saya akan buka kamera Tidak sekarang Ya Kalau kalian tuh Sangat penasaran Dengan saya Akan ada tiba Saatnya saya akan Open Saya punya kamera Tidak sekarang Sekarang kamu jawab dulu Iya Kamu jawab dulu Iya gigi yang maju ke depan Itu si Endang Sunander Itu yang maju ke depan Gigi yang maju ke depan Kok jongos Kayak Dono Ya nggak apa-apa Kok jongos Semoga yang menisah ciptaan Tuhan Bener nggak teman-teman Betul Makanya karena kamu tuh Penghujat Kamu tuh sukanya Menghujat Manusia yang diciptakan Menurut gambar Dan rupa Allah Terbukti Dari perkataanmu sendiri Kamu mengatakan Jongos lah Mengatakan mata orang juling lah Mengatakan orang beginilah Begitu Kenapa? Karena kamu tuh Memang agama rasis Kamu memandang manusia itu dari rupanya Dari sukunya Betul nggak teman-teman? Allahnya aja rasis kok Botol Iya bahkan kamu mengatakan Wanita itu lonte Wanita itu pelacur Pesundal Itu mulut kalian muslim Betul Kalian Saya punya rekamannya Saya punya rekamannya Kenapa? Karena kalian tuh Sukanya merendahkan perutuan Nenek lah dan sebagainya Saya aja Saya aja Tidak pernah mengatakan Riva itu sebagai nenek lampir Nggak pernah Lene Itu kan memang ada di kitab antum Mana? Di kitab berapa? Di kitab berapa yang mengatakan nama saya Lene Christine? Bukan nama Bukan antum yang ada di kitab Oke Kembali ke topik Injil itu mana? Injil itu Agama penghujat kamu itu Memang kamu merasa Kamu sholat sehari lima kali Wudhu gigimu Sampai dibersih-bersihin Tapi mulutmu yang keluar Dari mulutmu itu keluar dari hatimu Dan itulah kotor Yang keluar dari mulutmu Ya Terbukti Islam Tidak mengubah kamu Mahasjin Islam Agama Islam Yang kamu ikuti Itu tidak mengubah Pribadimu menjadi lebih baik Melainkan mengubah kamu Menjadi seorang penghujat Mengubah kamu Menjadi orang yang berkata-kata kotor Mengubah kamu Menjadi seorang pemfitnah Itulah kamu Terbukti Ya Dari mulutmu sendiri keluar Lihat ini Bang Pendi Saya rasa dulu Bang Pendi orangnya Tidak seperti ini Betul Bang Pendi Betul Tapi ketika ikut Yesus Dia bertemu dengan Yesus Diubahkan Anda dengar kesaksianya Bang Eagle Syahrir Yang dari Malaysia Dulu dia seperti apa Betul gak Bang Eagle Ketika bertemu Yesus Dia menjadi memaafkan Betul gak Bang Eagle Dulu suka memaki-maki Betul gak Bang Eagle Ya betul Kamu Islam tidak mengubah kamu Mas Mahasjin Islam membuat kamu menjadi penghujat Islam membuat kamu menjadi pengfitnah Islam bahkan membuat kamu suka merendahkan wanita Dulu Bang Eagle Syahrir Suka merendahkan wanita Betul Sebelum menjadi Kristen Betul Bang Eagle Ya betul Meludai ibu sendiri Betul Betul Ketika menjadi Kristen Anda menghormati ibu Anda Menghormati wanita Betul Betul Lihat itu perbedaannya Lihat itu siapa Tuhan yang hidup Lihat siapa Tuhan yang hidup Makanya saya tidak percaya agama Islam Kenapa? Karena modelannya seperti kamu Modelan orang-orang itu seperti kamu Seperti Endang Sunandar Penghujat Ya Sukanya memfitnah Mengatai Yesus punya istri dua Itu tukang fitnah Itu keluar dari mulutnya Kenapa yang keluar dari mulut kamu Memancat dari hati kamu Memfitnah Tuhan Anda itu kawin Kan memang iya Tuhan Anda itu kawin Ya tunjukkan Dimana Tuhan saya kawin Punya istri dua Maria Magdalena dan Lydia dimana? Mana? Tunjukkan sama saya Bukan tunjukkan Iya dimana Dimana Tuhan Yesus menikah Punya istri dua Seperti ketuduhan Endang Sunandar itu mana? Tuhan Ya mana buktinya Gak usah banyak omgok Kamu Kalau bukan penfitnah Tunjukkan buktinya Dimana Yesus punya istri dua Maria Magdalena dan Lydia Seperti tuduhan kalian Dimana? Agama Hore aja Di bangga-bangga Ya gak bisa jawab Cuma bisa Ini Ini kalian Agama Hore Di Indonesia itu Agama Anda itu hanya seujurnya Ini tukang fitnah teman-teman Ada rekam yang dimasukkan ini di Youtube Turunkan dia Kita turunkan kamu ya Hanya Misma Kita turunkan dia teman-teman Yang pertama dia tidak bisa menjawab Antara Antara Sujud kepada Adam Dan sujud kepada Allah Dia tidak bisa jawab Yang kedua juga Dia tidak bisa menunjukkan data Dimana Injil yang dipernah Diturunkan oleh Allah Kepada Isa Al-Masih Al-Isalam Tua Salam Di saat Isa Al-Masih Masih bayi Dia tidak bisa jawab Jadi kita turunkan ya Sehat-sehat kamu